Wah lumayan, aku dapat perabot baru Semoga Bok Diyah senang Bok Diyah, maaf ya, kelapanya gak dapet Ya, terus? Tapi nih, aku bawa-wain oleh-oleh Nih, piringanmu, piring kaca Bagus, makasih ya, sekarang bantuin itu ya, jelajang rembung Oh, iya Bok, iya Bok Hmm, panada isi rembung, kayaknya enak tuh Oke, Mbok, aku bantu bikin ya Bahannya, tepung terigu, gula pasir, mentega, pengembang, dan air Bumbu tumisnya, Bok Diyah membuat dari bawang putih, bawang merah, dan lada Kalau garam, sesuai selera saja Yang penting, gak keasinan Oh, iya Jangan lupa Adonan harus ditutup dengan serbet Dan didiamkan selama setengah jam Supaya mengembang Tuh, ini bumbunya Oh, iya Bok, buat apaan Bok? Buat itu bumbu rembungnya, sekalian tumisin ya Oh ya, asya Terima kasih Bumbu ditumis dengan api serda Kalau aroma harumnya sudah mulai tercium Rebung dan aneka sayuran dimasukkan ke wajah Ingat yoh, apinya jangan terlalu besar Supaya sayuran gak cepat layu Bu Diyah, ini sudah matang Terima kasih ya Itulah yang membuat panada lebih tebal Cara memukus adonannya sih sama-sama saja Adonan dibentuk bulat Dipipihkan Lalu diberi siap Setelah itu, bagian tepi adonan disatukan Dan dikunci seperti ini Siap goreng deh Panada digoreng dengan api serdang saja ya Kalau api terlalu besar Bisa cepat gosong Tapi bagian dalamnya belum matang Tidak perlu lama menggoreng panada Yang penting hanya mematangkan kulitnya Soalnya isi panada sudah matang Kue panada bikinan Bok Diyah dan Bok Yume Juara Kulitnya yang empuk dan renyah Beradu dengan gurihnya rebung Cocok buat temen ngobrol Sambil ngopi Kalau begini sih Makan dua kayaknya masih kurang Ayo, nampak lagi Sambil ngopi 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 Sambil ngopi